Intro Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menduga adanya kekacauan di antara pihak penyelenggara Liga Sepak Bola Indonesia. Menurut Mahfud, kekacauan tersebut dapat terlihat dari aksi saling hindar tanggung jawab antar PT LIB, PSSI, hingga Indosiar usai kekacauan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Tapi bahwa terjadi saling menghindar dari tanggung jawab operasional lapangan antara pihak Federasi Pengelola Liga, Panitia Pelaksana, Pihak Keamanan, hingga penyelenggara siaran menjadi bukti bahwa penyelenggaraan Liga Sepak Bola agak kacau, terang Mahfud dalam keterangan tertulis Rabu 12 Oktober 2022. Menurut Mahfud, kekacauan tersebut lantas akan membahayakan dunia pesepak bolaan Indonesia. Hal ini menjadi salah satu fokus tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF dalam pengusutan tragedikan juruhan. Adapun, TGIPF juga telah berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait penemuan berbagai barang bukti pada tragedikan juruhan. Mahfud memprediksikan bahwa Komnas HAM juga akan memberikan rekomendasi sesuai dengan kewenangannya. Pihaknya akan mulai melakukan analisis dan menyusun kesimpulan serta rekomendasi dari hasil pengusutan kasus Kanjuruhan. Namun, temuan TGIPF ini tidak akan diumumkan kepada publik sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Rencananya, temuan serta laporan yang telah disusun oleh TGIPF akan disampaikan kepada Jokowi pada Jumat 14 Oktober 2022.